Ini sempat dilaporkan, terus lagi kaposek. Saat di jembatan di ganggu melar, saat di jembatan di gang tersebut, datang seorang pengendara sepeda motor. Tiba-tiba menghadang perempuan tersebut sambil menyentuh bagian pantat korban. Perempuan itu pun langsung lari ketakutan dan pelaku melaju ke arah jalan Siliwangi, keluar dari ganggu melar. Usut punya usut, perempuan korban begal pantat itu masih berusia 16 tahun, korban merupakan adik ketua RW setempat. Saat dikonfirmasi, Ketua RW 22 Kampung Gumelar, Reza Ramdan, mengatakan, peristiwa begal pantat yang dialami adiknya terjadi pada Jumat lalu, 28 April 2023. Demikian M. Rizal Jalaluddin Sukabumi Tribun Jabar. Tidak tinggalnya. Tidak tinggalnya Pak Tomarnate, itu. Berarti dia dari... Tidak kelihatan ya, nomornya Pak Kote waktu. Ternyata lagi dihungkul sini, Aksinatnya. Iya, banyak. Tidak tinggalin, Aksinatnya. Tidak tinggalin, Aksinatnya. Nangis, itu penau, penau, penau ditanya. Aksinatnya, 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 Aksinatnya Hai cuman saya cek dari CTV ketemulah tuh hasilnya memang betul akan bukan akhirnya saya share di grup grup kampung kumular ini kan gitu nggak ada yang kenal gitu tapi setelah-setelah kesini-kesini ternyata banyak yang share ke Facebook bisa juga kurang tahu itu kan ya sampai sekarang juga masih ditunggu sih gitu si pelakunya belum terungkap ya belum kalau kronologinya yang diceritakan oleh ade itu di ade akang ini dari mana kemudian mau kemana dan si pelaku dari mana mau kemana kamu ada habis belanja ke Alpama itu pulang dari apa maka dari jalan Siliwangi ya jalan Siliwangi Oke ya kalau untuk si pelakunya Mas saya kurang tahu kan pintas aja kan dari sejujurnya daya dari arah mana dari arah kumular ke Siliwangi itu kejadian hari apakah itu hari Jumat jam 5 sore jam 5 sore saat itu ade akang ini dihadang atau seperti apa dulu kan ceritanya yang menurut kalau lihat kalau dilihat dari kenalogisme itu saya juga kurang paham itu motifnya apa-apa betulnya itu kan mau pegang handphone itu takutnya apa mau nyuri handphone apa mau gimana saya juga kurang paham mohon maaf kalau yang dipegang oleh pelaku ini bagian sensitif di payudara atau pantat pantat-pantat aja berarti enggak payudara ya Oke nah pada saat itu si pelaku ini langsung ngegas naik bawa motornya itu seperti apa begitu saya lari itu langsung ngegas naik TV kalau ade akang usia berapa tahun iya kelas 1 SMA berapa tahun ya 17 ya 16 tahun untuk kondisi ade sekarang sendiri sepertinya trauma atau gimana ya kalau dibilang trauma-trauma gitu kan memang nggak pernah keluar gitu kan dia pesan juga sekolah gitu kan kalau boleh digambarkan situasi Kang di situasi di tempat itu jam segitu itu memang kondisi sepi atau seperti apa suka rame sebetulnya tempat itu suka rame kalau kejadian seperti ini baru kali ini aja atau ada di tempat lain juga atau berapa kali kejadian disini nah disini baru itu baru ketahuan itu udah lapor polisi belum 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 udah rencana untuk lapor polisi membantu penyelidikan alam sampai penangkapan ya sudah bingung juga sih kan ya gitu ya kalau dibilang kasus pelecehan ya bingung juga kan ya tadi ya saya ingin ada tingkat baik kalau misalkan sampai ketemu gitu saya ingin mengobrol tadinya itu maksudnya apa tapi itu memang warga tidak ada yang mengenal ya setelah di-share video sisi lebih sendiri tidak ada tidak ada pengendara tadi malahan gitu kan kalau untuk di sapa warga ini ya pengennya saya tangkap gitu betul kalau pelaku ciri-cirinya terlihatnya pake kendaraan apa kan bit itu kelihatannya bit warna apa kan warna merah depannya tinggi belakangnya hitam Hai sekarang nama lengkap udah Abi ya kayak jaram dan selaku foto RW selaku foto RW dan juga keluarga berkanya korban terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya